Mantap, Mas Drajat Iya, Druk Corona Gaya sampe nih opo Sesuatu yang Corona, Pak Iya Lek, dari aku Corona itu simpel Corona itu Sudah sangat sukses Memaksa semua hal Sampai apa nih, Druk Iya Merungu-kerungu Covid Merungu-kerungu yang mati Merungu-kerungu yang lorong Menurut kalian nih Pihak apa Terus Ya opo ini Seorang Iya Ini penting ini Elise, Elise, Elise Elise, Elise, Elise Loh, langsung di mood Si, makan Loh, si, makan Loh, si, makan Apakmu, Wiss Ayo, Drajat si Drajat si Ayo Aku ya Tapi aku ngikutin ya Ya Satu sisi itu membawa berkah ya Ketika Awal-awal Covid Ketika Apa jenisnya mulai berlaku WFH Itu kondisi Saat itu Tuhan kebetulan Bapak Waktu itu Bapakku kan kondisi lagi sakit ya Sakit Terus kondisi Corona Di satu sisi Di satu sisi Di antara Sebu dan Senang Waktunya Corona itu Ketika ada Corona Tanpa harus Rebet Ijen ke kantor Karena kan waktu itu Sudah mulai berlaku WFH Terus Di satu sisi Orderanku langsung Ketika ada Corona Drastis Semua orderan yang sudah dipesan Itu di-cancel Hmm Gitu loh Ketika Ketika udah selesai semua Dua minggu Tiga minggu Itu Mulai anak Orderan menek Karena Corona Banyak orang itu Apa ya Berbagi gitu loh Karena banyak yang terdampak ya Jadi IGP itu ada Banyak donatur Itu Minta tolong Berarti bilang aku nasi bungkus Kasihin ke ojol-ojol Atau Orang-orang yang terdampak Yang gitu Ya Dari situ aku ada berkah Jadi mungkin ketika Kondisi ibu ku Kondisi rumah Kondisi rumah Kondisi itu WFH mulai stabil Aku mulai ada orderan lagi Dror Itu karena Corona Gitu loh Biasanya orderan itu Gak segitu banyak Yang kemarin itu Alhamdulillah itu Sampai ratusan bungkus Itu setiap hari Dror Jadi ya wFH Alhamdulillah lah Terus WFH Di kantor itu Juga Ada sisi enak Enggak enaknya ya Enaknya itu Aku isu sampai sore Koleh duit Terus Sore sampai bengi Aku baru kerjaanak kerjaanak Mbak yang di sini Nomor berapa? Itu Jadi Ini menurutku Sampai sore Masih aku sekarang Malah sudah bisa beradaptasi Dan lebih nyaman Ketika WFH-nya ini Pada aku di kantor Aku di kantor Aku di kantor Aku besok Masihnya tambah sabu Jadi limu Tidak 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 Dipaksa Artinya gini ya Kadang orang berbagi itu ada keterpaksaan Kadang Kadang Tapi dengan adanya Corona itu akhirnya Semakin dipaksa untuk bisa berbagi lagi Lebih banyak Jadi Corona ini Membawa dampak Satu hal Yang Menurut aku itu Dia berhasil Membuat satu Pemaksaan yang Luar biasa Di seluruh dunia loh ya Belum pernah ada Tatanan dunia yang berubah Total Ketika seperti ini Hanya dengan Satu virus kecil Yang namanya Corona Belum pernah Belum pernah kejadian Mungkin dulu kejadian Setiap 100 tahun Sekali ya Di tahun 1920 Dari ini Flu Spanyol Tapi waktu itu kan Kita kan gak ngalami Kita kan gak ngerti Ini perubahan dunia itu Seperti apa Kita kan gak ngalami Tandro Yang mengenai Hong Kong Saiki mungkin Kehidupan Kehidupan Artinya Segala hal Yang berbau Teknologi Informasi Biasa ya Tapi bisa jadi Di Indonesia itu Tidak terlalu biasa Misalkan Anak-anak belajar Namanya kini kan Anak-anak belajar Kan harus datang Ke sekolah Mereka harus Melakukan sesuatu Di satu tempat Ketemu dengan orang Di satu tempat Untuk bisa melakukan sesuatu Tapi disini Corona Sangat berhasil Kembali jadi Memaksa Berubahnya satu Pattern ya Berubahnya satu Pola Dimana sekolah ya Enggak harus datang ke Satu tempat Dimana Beraktifitas sesuatu Itu juga harus Berkumpul dulu Di satu tempat Tidak harus Itu loh Tapi pertanyaannya adalah Apakah Dengan seperti itu Corona Memutuskan Antilatur Ake Memutuskan Juga tidak Terus gini Contoh misalkan gini lah Jujur ya Kita Empat orang inilah Kapu Sampean Sandro Uwi Sama Elis Kita janjian Nanti Yore Janjian Kita ketemuan jam 6 Ketemuan jam 6 Gimana gitu Kak Jamin Ake mau lori Karena Jadi aku isi telat Uwi sing telat Ake mau lori Tapi Jangan 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 Sip telah ngomong Diani disip Sampai DMari Terus Terus Nah Beda dengan saat Kita sudah schedule Zoom seperti ini Kemungkinan telat Kemungkinan telat itu Kecil banget bro Kemungkinan telat itu Kecil banget Karena kita dipaksa untuk Di waktu yang sempit itu kita bisa melakukan sesuatu yang artinya kita harapkan jadi, artinya Corona buat saya, dia sangat berhasil untuk memaksa sebuah perubahan ya, kira-kira mau mantap, luar biasa ini, Elis lagi yang makan cek, wes mari, wes mari wajah irek wajah irek wajah irek ini lagi di jalan soalnya tapi kan ga nyetir kan, yang nyetir kan misuwa kan nah lagi di jalan waduh Corona ya 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 setuju karena derajat sih Corona kan merubah tatanan hidup manusia di dunia oke sundai emper sekarang Corona Corona bagiku sebagai ibu dari anakku oke anakku kan sekolah dan sekarang harus sekolah di rumah nah otomatis kalo di rumah kan harus diajarin sama ibunya juga ga hanya sama gurunya nah aku nyerah harus nyerah 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 terus ga tau apa gitu mungkin aku senjelasin kecuali satu bahasa Arab aduh aku lihat masalah bahasa Arab nyerah angkat tangan tulisannya Arab Arab itu kalo Arab itu kan aku ga ngerti arti nih ini semua cowoknya tapi ga ngerti artinya nah setelah salah satunya terus Corona masa Arabnya putih ga tau terus Corona sebagai pustakawan bahan keren nih yang aku seorang pelayan pelayanan publik aku di kantor kan ngerja bikin kartu anggota melayani masyarakat untuk jadi anggota perpustakaan ya nah sekarang dengan Corona ini kita ga boleh langsung bertatap muka atau bertemu langsung dengan publik akhirnya kita bikin kita bikin SOP baru jadi bagaimana melayani tetep melayani publik tapi di tengah Corona nah otomatis pasti beda dengan SOP yang semula kita biasa bertatap muka salah satunya ya mempersingkat pertemuan muka jadi penustaka jadi langsung daftar of ya online terus datang ke perustakaan cuma foto terus selesai yang dulunya kan ada step-stepnya yang agak banyak gitu sekarang dipersingkat dipermudah dan tetep melayani masyarakat begitu juga juga peminjaman buku serta pengembalian buku pun kita ubah dulu kita open access perpustakaannya kemudian sekarang close access jadi apa yang pemustaka butuhkan buku untuk dipinjem biar diakses via whatsapp sekarang bisa bikin permintaan via whatsapp seperti itu kemudian kita sekarang banyak kerjaan eh banyak kegiatannya yang dulunya mengundang orang ratusan sekarang mengundangnya via zoom via instagram apa live 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 akhirnya sekarang hmm ya terus corona sebagai apa di keluarga begitu deh oh oke bisa silaturahim bisa ke mana-mana sekarang ke rumahnya siapa-siapa sekarang kita kan nggak bisa hmm paling juga cuma whatsappan whatsapp atau ya ini zoom atau video call oke kita lagi punya durasi cuma 8 menit karena 4 orang cuma 40 dikasih karena saya hanya nyari gratisan tapi terus kalau hongkong saya pastinya ya saya nggak mau bandingin tapi lebih ready di hongkong lebih ready bahkan orang nggak pekerja sampai 3 bulan 4 bulan pun tetap makan dan sebentar lagi sebentar lagi dana dicairkan BLT kalau ukuran Indonesia ya 18 juta jadi per kepala per KTP per KTP per KTP per KTP per KTP TKW nggak dapet nggak dapet nggak dapet emang sekarang Sandro jadi itu warga Hongkong bisa ya Alhamdulillah domisili di sini jadinya saya bisa menikmati apa yang dinikmati orang-orang Hongkong sih walaupun nggak sepenuhnya sih jadi kenapa sudah pindah warga negara nah itu itu kadang-kadang image teman-teman nek wisnang ini terus ee pindah warga negara warga negara itu ditentukan oleh paspor dan paspor saya masih Indonesia jadi kalau domisili itu kan KTP jadi kalau di di dunia kita ada globalis ya adalah masyarakat atau global global citizens kalau kita bilang jadi orang-orang yang bisa kemana-mana dengan KTP atau eh tempat bisnis atau apa atau apa itu makanya ada ada kayak pengusaha itu punya tiga empat karena dia punya usaha di negara-negara itu gitu loh nah namanya global citizen kalau saya masih warga negara Indonesia tapi saya berdomisili di Hongkong jadi sebenarnya di situ dan menurut saya Hongkong lebih siap lah kalau dibandingkan ya memang negara ibaratnya sudah maju kan kita nggak bisa bandingin ke situ cuman dari pembicaraan kita semuanya ini tadi dari empat orang ini saya menyimpulkan bahwa tidak ada dampak negatif yang terlalu artinya kita adaptation semuanya udah 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 bener-bener dengan keadaan dan posisi apapun kita ready ready for that gitu jadi kita dengan situasi itu sudah sudah bisa menyesuaikan karena banyak sekali di luar sana yang saya tidak bisa confirm confirm juga bagaimana kehidupan ini berpengaruh terhadap mereka karena sekali lagi ya ini perbedaan juga mungkin tingkat pendidikan yang ilmu perpustakaan dan temen-temen semuanya udah udah jadi profesional dalam melayani dana bcd gitu loh jadi ini saya pikir untuk masalah-masalah yang wetenge luwe wetenge lesu rodok kangelan itu nggak terlalu berdampak nah jadi itu yang pingin saya dengerin sih sebenernya buat temen dari temen-temen temen-temen seangkatan saya dengan dulu pendidikan yang sama nanti kan masuk di konten saya di channel saya bahwa ini loh saya nggak mau ngomongin itu gosip ghibah itu saya nggak mau makanya aku bener-bener ada media kayak gini aku pendapat-pendapat temen-temen gitu loh karena nanti ini akan dikonsumsi buat subscriber ku gitu loh jadi istimewa kalau temen-temen punya IG punya YouTube punya semuanya juga bisa di up kan gitu loh karena dunia sekarang ini kan wis dunia dalam genggaman dunia sudah ada di sini mulai membayar mulai komunikasi mulai apapun lah dunia sudah ada di sini hiburan komedi belajar semuanya kan ada di sini nah jadi kurang waktu 4 menit tapi aku seneng kualitas pertemunya kita dengan cara yang seperti ini itu seneng jadi Corona memang bener-bener rezeki sih Corona bukan 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 sebuah musibah menurut saya juga karena saya bisnis mungkin ya mungkin ini persepsi jadi pendapat pribadi saya karena saya mampu dengan kondisi yang seperti itu bagaimana memanfaatkannya kan kita itu toh jadi dengan apapun kondisi kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk bukan mencari keuntungan tapi apa yang bisa saya berdayain ya Alhamdulillah harusnya memang seperti itu jadi kondisi alam itu kan sebenarnya bukan halangan tapi tantangan wah saya mau meneng aku ngomong masalah tantangan ini 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 hidup itu hidup itu tantangan ya ini ini hidup itu kita melihat sesuatu sebagai hambatan atau ini kan sudah kita pasti akan berhenti tapi saat melihat itu sebagai suatu tantangan mesti bedo artinya bagaimana kita menyikapinya ada peluang juga ya ada peluangnya juga itu yang akan segera ditangkap ya kan tantangan tadi kan pasti menimbulkan peluang juga berarti kuncinya itu tidak tidak pada yang di luar tapi pada yang di sini sama yang di sini ya kan ya betul ya betul jadi jadi kita dapat konklusi ya dari pembicaraan ini itu tidak apa yang terjadi di luar tapi yang di luar ini bagaimana kita kendalikan lewat yang di sini ya kan ngomongnya gini terima kasih loh teman-teman luar biasa aku aku kalau kayak gini jadinya agak meriah nih nanti lama-lama lama-lama aku mau person ya aku mau collab di satu person untuk berbicara tentang perpustakaan yang sudah lama saya tinggalkan dan saya nggak tahu seluk beluknya pendidikan yang membawa saya sampai seperti ini kan nanti lama-lama aku mau bikin seperti itu kan buat informasi buat ke subscriber ku buat informasi buat teman-teman penontonku yang di Hongkong bahwa kehidupan itu tidak melulu hal yang sulat eh sulit gitu loh tetapi luar biasa kelihatannya ini kurang satu menit jadi sekali lagi karena gratisan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang diluangkan buat saya atas komentarnya atas silaturahimnya soal nanti kalau sudah ada dadaan tadi hari-hari-hari itu kalau ada dadaan itu dikeluarkan tidak akan berpikir itu akan keluar dengan biasa tetapi tidak mencari saya mending-mending kayak gini tapi punya nilai jadi selamat ulang tahun men istimewa istimewa oke ya nanti kalau tiba-tiba mati ya ini kurang satu menit terima kasih sekali lagi ya terima kasih buat teman-teman semuanya sehat selalu semuanya oke waalaikumsalam